selamat datang di detik asa salam sehat selaras jiwa dan raga teman-teman ini video yang berbeda dengan video yang biasanya kenapa ini video kita ambil malam hari karena kita mendapat info dari salah seorang penonton detik asa bahwa ada seorang anak kecil terlantar anak ini berumur sekitar 14 tahun yang mana anak ini dilihat warga tengah malam jam 12 malam di daerah tonjong karangantu ya nah malam ini kita mencoba menggali siapa anak ini sebenarnya dimana rumahnya karena kasihan ini ditampung oleh warga yang memberi tahu kita nah kita sekarang kita sudah berada di rumah warga yang memberi tahu ini yang menghubungi saya mas siapa namanya? Hadi Gunawan Hadi Gunawan nah mas Hadi ini yang menghubungi saya bahwa beliau sudah menyelamatkan seorang anak dan ditampung di rumahnya ini udah satu minggu nah seperti apa kronologisnya? kronologisnya yang menemui di jalan iya yang menemui di jalan kalau menemui mobil angkot mobil itu dibawa ke sini kan orang kalau menemui mobil angkot kan bisa aja orang-orang yang normal biasa jam 12 menemui mobil angkot itu gak ada mobil oh gitu jadi agak aneh gitu ya nah makanya terus dibawa terus apa? terus apa tindakan mas Watt itu? nanya atau gimana? nanya terus 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 nanya kasihan kasihan udah oh gitu langsung tidur sini dulu terlihat terus dia mau? mau ya oke nah seperti itulah kronologis penemuan anak ini nah sekarang kita sudah bertemu dengan si anak ayo sini inilah dia nih ya nah duduk sini duduk sini kita kenalan ya siapa? ayo kenalan siapa namanya? Kaze Louis siapa? Kaze Louis Kaze Louis Kaze Louis oh Kaze Louis ya Kaze Louis Kaze Louis orang mana sebenarnya? Jakarta orang Jakarta? iya nama mamahnya siapa? nama mamah Yanti Yanti nama papahnya? nama papah saya Budianto Ali siapa? Budianto Budianto nah panggilannya siapa ini? Louis iya Louis nah Louis berapa orang adik kakak? nggak punya adik sama kakak oh jadi anak tunggal iya Louis sudah sampai sebesar ini diasuh sama siapa? ibu angkat oh diasuh sama ibu angkat iya sekarang om tanya gini sama orang pia kandung itu berapa lama sama mereka Louis dibasarkan sama mereka nggak ingat? tapi wajahnya tahu? oh nggak tahu nggak tahu wajah orang tuanya nggak tahu? iya jadi dari kecil sama ibu angkat? iya dari ibu angkat saya oh dari ibu angkatnya Louis nah eh nggak bapak ibu angkat saya menurut saya itu Yanti yang ibu kandung saya namanya Selfie oh jadi ini salah nih iya jadi ini ulang lagi ibu kandung siapa? Selfie Louis kenal nggak dengan ibu selfie ini? pernah melihat wajahnya? pernah diasuh? nggak pernah bapak kandung? Budianto Alim Budianto Alim nah ibu angkat? Yanti ibu Yanti bapak angkatnya? nggak tahu nggak tahu nah ibu Yanti ini tinggal di mana? ibu angkat? apartemen City Park apartemen City Park Cengkareng nah jadi semenjak bayi Louis di situ eh panggilnya Louis ya? iya semenjak bayi Louis di situ ibu angkatnya ini sayang nggak sama Louis? sayang sayang? sayang dia ini seperti anak sendiri? iya sehari Louis ngapain di situ? cuman main laptop oh cuman main laptop iya nah selanjutnya berarti dia sayang ya? kalau seandainya ini Louis hilang dicariin nggak kira-kira sama dia? udah nggak ada udah nggak ada? maksudnya? ibu angkat saya udah nggak ada udah meninggal? sudah meninggal kapan meninggal? satu tahun yang lalu satu tahun yang lalu sekitar dua tahun yang lalu lah sekitar dua tahun yang lalu nah dari dua tahun semenjak orang tua antar meninggal Louis kemana? di Asuh sama siapa? nggak di Asuh kerja sendiri di Balaraja Kronjok Sukamulia Astagfirullahaladzim jadi anak ini bener-bener ini anak bener-bener anak terlantar jadi semenjak orang tua Asuhnya meninggal Louis sendiri nggak ada nggak ada keluarga dari Ibu Yanti ini nggak ada yang membantu Louis menyelamatkan Louis? sama sekali nggak tapi pada saat itu ada keluarganya nggak? nggak lho kapan? pada saat itu oh iya pada saat di Asuh sama Ibu Yanti saudara Ibu Yanti ada nggak? nggak pernah ngeliat oh nggak pernah ngeliat nggak pernah lihat saudaranya? nah di Ibu Yanti itu udah umuran-umuran berapa? udah tua apa belum? mungkin sekitar berapa ya? 30 tahun lah 30 tahun ke atas 30 tahun ke atas kenapa meninggalnya Ibu Yanti? ketabrak 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 sama? mobil ketabrak mobil terus? ya meninggal udah jadi pada saat meninggal itu Louis tau? tau tau nah itu kan dia kan punya apa penyambil? punya harta-harta apanya? dijual sama ayah angkat dijual sama ayah angkat berarti ayah angkatnya masih ada? oh ada tadi nama ayah angkatnya siapa? nggak tau oh nggak tau kenapa nggak tau? karena dia sama sekali nggak pernah ngobrol sama saya dia sayang nggak sama Louis ayah angkat itu? nggak tau nggak? maksudnya dalam sikap sehari-hari? nggak pernah nggak pernah ngobrol kenapa nggak pernah ngobrol? ya mungkin karena nggak sayang mungkin gini mungkin kan di rumah-rumah satu rumah kan? iya tapi nggak pernah ngobrol ayah angkat saya ngobrol sama ibu angkat saya Louis nggak pernah nanya sama apa gitu ke dia? sama sekali enggak kenapa? ya nggak pernah diajak ngobrol dari dulu ya kalau misalnya ketemu saya cuaca aja gitu oh gitu kemudian ibu Yanti meninggal terus Louis kan terus Louis disuruh pergi atau disuruh pergi sama ayah angkatnya? kan diusir sama pembeli pembeli apartemennya oh diusir sama pembeli apartemen oh gitu jadi oh ini apartemen dijual? iya belum diusir disuruh pergi sama pembeli apartemen oh gitu nah ayah angkat mungkin nggak nanyain Louis mau kemana apa? nggak ya sama sekali nggak ngomong apa nggak peduli nggak peduli nah Louis sekolah nggak? nggak nggak sekolah? tapi baca tulis bisa? bisa kok bisa? dulu pernah diajarin sama ibu angkat oh pernah diajarin sama ibu angkat terus kayak laptop? sama diajarin dasar-dasarnya dasar-dasarnya diajarin lalu sisanya belajar otodidak otodidak dari laptop itu dari laptop belajar ini sepertinya ini anaknya pintar ini anaknya pintar ini jadi dia bisa belajar dan jawabannya lugas-lugas banget ini lugas banget nggak ada gagu-gagu ataupun ragu-ragu jawabannya nggak ada dia bener-bener jawabannya lugas Louis sekarang perasaan Louis ini gimana nih? mungkin Louis takut atau gimana apa yang Louis rasakan? ini kan rumah orang nih nggak orang yang bukan Louis kenal apa yang Louis rasakan? nggak enak nggak enaknya apa? gimana? nggak enak sama pemilik rumah ini ya masa saya cuma makan-makan doang cuma diem doang di sini nggak ngepeng-ngepain ya gitu aja takut enggak nggak takut ya soalnya udah terbiasa udah terbiasa memang pergi-pergi begini jadi semenjak satu tahun itu pernah nggak tinggal sama orang? nggak nggak nyampe setahun waktu saya pergi dari kantor cuma palingan seminggu lebih nah seminggu itu maksudnya Louis kan sudah bekerja tuh di situ dia nanya nggak kamu mau kemana atau tinggal di mana gitu tapi saya cuma bilang ya mau cari kerjaan baru tapi dia cuma bilang iya Louis bawa pakaian? bawa tapi waktu itu nggak terlalu banyak soalnya takut berat di perjalanan sekarang? sekarang nggak ada bawa coba boleh dilihat nggak? coba ambil tasnya coba coba ambil tasnya yuk bawa semuanya ya kita mau lihat dulu coba dibawa semuanya ya sekarang dia kita suruh ambil barang kita ikutin aja wah pakai kantong ya kasian ini Louis ini ya sini om bantuin bawa sini nah kita bantuin jadi ini kita lihat nanti kenapa sebenarnya kita mau ini lihat barangnya kita mau memastikan dulu nih anak ini oh ini dapat dikasih iya ini bawa baju 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 kantor baju kantor bawa itu doang sama cerata biru ya kalau ini seplastik nggak penting kasih oh dapat dikasih oh gitu saya kirain kalau yang bawaan asli bawaan Louis yang ini campur disini oh campur disini ayo dah nanti kita lihat aja ini kita kenapa kita mau lihat barang-barangnya kita mau mencari ini apa ya identitas atau apa gitu ya jadi bukan petunjuk mungkin dari barang-barang yang Louis bawa kita bisa mendapatkan petunjuk gitu ya jadi bukan maksudnya bukan merisa barang-barang enggak kita mencari petunjuk ya oke yuk sini Louis ini Louis ini pintar ini ya Louis ya enggak sekolah tapi hebat ya kan enggak juga tapi ini dari cara bicaranya itu lugas banget gitu kalau anak-anak yang lain mungkin kadang-kadang tuh takut-takut gitu yang jawabannya kalau dia enggak dia ini lugas banget jawabannya sekarang kita buka Louis ya boleh ya enggak apa-apa ya boleh masker semua itu masker semua oke enggak usah kita buka juga ini cuma bekas kamera oh bekas kamera dijual sama siapa gadaian jual kamera apa kamera Canon Canon ini udah habis udah habis coba kita lihat ini seragamnya ya ini seragam bajunya mana ini ini bagi Panterno Impesa Impesa ini apa ini Impesa itu apa semacam apa semacam apa tokoh di gamer oh tokoh di game oh gitu nah ini ada baju sekolah nih boleh sekolah dulu itu termasuk sama pakai celananya nah karena dulu pakai celananya enggak ada di kantor buat anak cil itu enggak ada terus jadi belinya yang itu karena enggak ada yang baju celana ungu polos enggak ada yang baju celana 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 yang kayak gini oh gitu jadi dibeliinlah satu set ini satu setel oh jadi bajunya enggak dipakai enggak enggak pernah itu masih baru enggak ada kotoran makanya tadi ngomongnya enggak sekolah kok ada baju osis baju sekolah berarti karena beli celana ini satu setel oh gitu iya berarti benar ini kita taruh di bawah dulu ya sekarang kita saya telepon istri dulu saya telepon istri dulu lois kalau seandainya lois ikut om dulu gimana iya boleh mau jadi gini om udah minta izin sama tanpa sama ibu yaudah kita selamatkan lois dulu kita kasih tempat yang ya bukan enggak bagus disini gitu mungkin kita mencari silsilah keluarganya nih mudah-mudahan nih nanti dengan video kita tayang nanti kita bisa menemukan keluarga lois ya mungkin nah mungkin ada salah satu keluarga yang lois yang ingat gitu ada enggak yang diingat tapi nama ibu kandungnya itu ingat ya iya nah mudah-mudahan nanti dengan kita tayang ini mudah-mudahan orang tua kandung dari lois melihat tayangan kita mudah-mudahan tergerak hatinya untuk meng apa namanya membantu lois gitu ya kalau seandainya mamanya ngeliat apa yang ingin lois ini ya yaudah saya balik kesana oh gitu mau ya ya mudah-mudahan ketemu ya ketemu mamanya mudah-mudahan dia terima lois ya mau dia mau lois ya kesannya dibalik misalnya gitu mamanya mau mau ya tapi marah enggak sama mamanya kok ditelantarkan gitu enggak menurut sebenarnya ya gimana keduanya udah meninggal oh keduanya udah meninggal bapak ibu kandung udah meninggal dua-duanya kenapa meninggal saya enggak tahu kenapa terus dia meninggal itu loisnya dikasihin atau gimana dikasih ke orang tua asuh saya yang ibu asuh nanti sama bapak asuh saya gitu ya ya yaudah ya ya ibu gini ibu kita pingin bantu lois mencari keluarga sisilah keluarga ya ibu ya jadi ini sama ibu ya oh ya alhamdulillah mudah-mudahan kita bisa ada-ada-ada jalannya lah nanti mudah-mudahan ya jadi kalau seandainya lois saya bawa bagaimana ibu enggak apa-apa ya lois mau enggak kalau itu enggak apa-apa disini mau mau tapi kalau loisnya mau ya enggak apa-apa nah sekarang iya bisa masih bisa kesini nah lois ini ditanya sekali lagi memastikan ya ini saksinya banyak ini masyarakat lois mau ikut sama om mau ayo sudah nanti mudah-mudahan ada jalan yang terbaik buat dia karena kita kasih ini artinya ini sebatang kara ini ibu iya makanya orang sini juga sama iya ini anak sebatang kara boleh dibilang ini hidupnya enggak ada enggak ada tujuan ini jadi ya tugas kita lah saya saya rasanya ikut terpanggil ini mau membantu dia nih orang sini juga sama iya semua membantu iya mudah-mudahan nanti lois bisa nanti masih bisa kok kesini lagi nanti om mantarin kesini ya jadi malam ini lois ikut om ajab ya nanti nanti sama-sama om ini ya ya sudah mungkin itu aja teman-teman malam ini lois ikut kita mudah-mudahan mudah-mudahan nanti kita bisa salurkan lois mau jadi apa jadi apa amin cita-citanya bisa tercapai ya bu ya itu yang kita harapkan ibu malam ini lois tadi kita udah sama-sama saksikan bahwa lois mau ikut ya nah sekarang saya minta izin sama ibu mohon izin saya bawa lois sekarang ya bukan tidak bagus disini masih tetap bisa kesini kok cuman saya pengen bantu nih mudah-mudahan ada jalan buat lois ke depannya ya dengan kita tayang ini ada jalan yang terbaik lah mudah-mudahan loisnya bisa menjadi anak yang sukses ya karena nih lois ini anak sebatangkara yang memang butuh bantuan kita ya jadi saya mohon izin sama ibu lois saya bawa ya ibu ya oh ya terima kasih ini warga apa ini ibu namanya Sukadana 2 ya ini terima kasih kepada seluruh warga Sukadana 2 ini orangnya disini baik banget udah membantu orang yang boleh bilang terlantar mereka mau ngambil dan menampung lois disini terima kasih banyak udah mau berbagi sudah mau menunjukkan rasa empati terhadap sesama mudah-mudahan apa yang sudah bapak ibu lakukan akan mendapat balasan dari Allah SWT mungkin demikian saja terima kasih sebanyak-banyaknya udah membantu lois akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak terima kasih banyak dan saya sukadana 2 ya kalau terus nanti saya bakal bales ya pintar hebat hebat ini dia kata-katanya bagus ini ya saya terharu nih jujur saya terharu dengar kata-kata dia terharu banget anak seumur segini 14 tahun sudah bisa mengucapkan kata-kata yang penuh makna ini luar biasanya anak ini ya please yang kuat ya kita perangkat perangkat iya kita perangkat kita nyampe di rumah ini awal lois sampai di rumah detik asa yuk lois masuk selamat menikmati